Dikasih last minute request sama atasan, tapi sungkan buat bilang nggak. Di video ini, gue akan jelasin 5 step yang bisa lo ambil untuk bilang nggak dengan cara yang respectful sama atasan lo. Biar real, gue akan kasih sebuah case yang bisa menjadi acuan gimana caranya menerapkan 5 langkah ini. Bunyi case-nya seperti ini. Sebagai project manager di salah satu perusahaan teknologi, lo diberikan tanggung jawab untuk mengadakan event untuk mengedukasi customer terhadap fungsionalitas dari produk lo. Dari awal sudah ditentukan kalau event ini memiliki tujuan untuk mendatangkan 100 orang peserta. Tiba-tiba, setelah meeting dengan atasannya, atasan lo datang dan bilang, Eh, jangan cuma jumlah pesertanya 100 ya, tapi pastiin juga 20% dari mereka beli produk kita di akhir event. Ini merupakan tantangan yang berat karena tim lo udah menargetkan untuk mendapatkan peserta yang sebenarnya belum tentu mampu buat beli produk dari company lo di akhir acaranya. Terus, apa nih yang akan lo lakukan untuk mengatakan tidak? Kita mulai dengan step yang pertama, yaitu membaca keadaan. Ini step yang probably agak unexpected karena gue juga sadar bahwa tidak di semua culture, tidak semua atasan, tidak semua situasi, meng-enable kita untuk akhirnya bilang tidak. Kalau lo berada di organisasi di mana emang udah kulturnya, kalau atasan bersabda lo harus ngikutin, probably memang lo gak punya pilihan lain selain mengikuti. Atau, kalau atasan lo adalah orang yang tipenya tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima kata tidak, probably juga agak berat buat lo untuk menegosiasi. Atau mungkin, kalau hal yang lagi diminta sama atasan lo adalah hal yang sangat-sangat-sangat urgent, sehingga gak ada waktu untuk kita bilang tidak atau melakukan tawar-menawar, probably lo mungkin gak perlu melakukan nego to begin with dan langsung kerjain aja. Tapi, kalau buka tidak memenuhi kriteria tersebut, mungkin lo boleh mencoba keberuntungan lo dengan menegosiasi dengan atasan lo. Kalau lo gak yakin bisa atau enggak, mungkin lo bisa nanya kalimat ini. Oke, terima kasih. Sebelum mengkonfirmasi, boleh gak saya menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Dari situ, lo jadi dapat izin apakah lo boleh menanyakan dulu nih sebelum mengiakan atau menolak. Step yang kedua, mencoba memahami konteks saat ini. Jadi, sebelum kita mengiakan, coba kita pahamin dulu tentang kenapa hal ini terjadi dan sebenarnya apa sih tujuan yang lagi mau dikejar. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi dengan kita paham konteks dibalik permintaan ini, kita bisa come up dengan solusi yang nantinya lebih kreatif. Tapi sebelum kita come up dengan solusi yang lebih kreatif, kita mulai dulu untuk paham kenapa ya kira-kira atasan kita mendadak, minta kita untuk tidak hanya mendapatkan peserta, tapi juga langsung mendapatkan customer yang mau membeli. Caranya seperti ini. Terima kasih udah mengabari kami terkait perubahan target. Karena saya yang gak ikut meeting dengan Big Boss barusan, saya sebenarnya penasaran mengenai apa sih alasan dibalik perubahan target ini. Bukan sekedar penasaran sih, karena sebenarnya kalau saya paham konteksnya, mungkin saya bisa mengusulkan hal yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Barulah setelah ngomong itu, kita dengerin baik-baik kira-kira apa sih sebenarnya alasan yang dicari sama atasan kita. Step yang ketiga, jelasin konteks saat ini. Seringkali, dari pengalaman gue kerja sama berbagai atasan, mereka itu sering tiba-tiba memberikan request yang berbeda, karena mereka agak lupa mengenai apa yang udah kita kerjain sekarang, dan mungkin mereka tidak memiliki visibility seberapa jauh penyesuaian yang perlu kita lakukan kalau kita meng-entertain request yang mereka berikan pada last minute. Nah, daripada kita berasumsi bahwa, ah atasan gue, kalau udah ngasih perintah seperti ini, pasti dia udah mempertimbangkan deh apa yang lagi kita kerjain sekarang. Daripada berasumsi seperti itu, mendingan kita klarifikasi terlebih dulu dengan kita memberikan pemahaman atau mengingatkan kembali konteks kita saat ini. Begini cara ngomongnya, sebagai info pak, tujuan awalnya dari kita mengadakan event ini adalah mengumpulkan 100 orang peserta. Dengan tujuan tersebut, maka selama ini effort kita sudah kita fokuskan untuk mendapatkan peserta yang kategorinya masuk ke dalam fresh graduate atau mahasiswa. Nah, kalau mereka dibebankan untuk juga menjadi customer yang membeli di akhir event, saya rasa ini terjadi mismatch. Sehingga akan sulit buat kita memenuhi target untuk mendapatkan peserta dan juga mendapatkan paying customer di akhir acara ini. Step yang keempat, memberikan alternatif. Ini adalah bagian yang sangat-sangat penting, tapi sering banget diskip. Sebisa mungkin, gue mau bilang jangan pernah, untuk lo bilang tidak, tapi lo gak ngasih alternatif. Kalau lo dikasih target dan lo langsung bilang enggak, tapi gak ngasih alternatifnya, bisa jadi kategori komunikasi lo itu masuk ke kategori agresif atau pasif agresif. Seperti yang gue bahas di video ini. Jangan kayak begitu. Pastiin ketika lo bilang enggak, lo sebenarnya gak bener-bener bilang enggak. Tapi, lo memberikan beberapa alternatif buat atasan lo, sehingga dia bisa membantu lo untuk memutuskan mana keputusan yang paling cocok dengan situasi saat ini. Jadi, kasih alternatif dan bantu dia untuk membuat keputusan. Cara ngomongnya kayak begini. Dengan situasi sekarang, saya rasa ada tiga buah kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan lanjut dengan eventnya. Dan kita akan berhenti untuk memasarkan program ini kepada mahasiswa dan first graduate. Dan kita akan fokus untuk memasarkan program ini kepada segmen yang memiliki daya beli yang lebih baik. Opsi yang kedua, kita akan cancel aja event ini dengan kita katakan kepada orang-orang yang sudah mendaftar bahwa ada perubahan dari arahan perusahaan sehingga event ini perlu untuk di-cancel. Dan, budget yang kita pakai buat event ini bisa kita pakai buat event selanjutnya yang berfokus untuk mendapatkan paying customer. Opsi yang ketiga, kita tetap jalan dengan event saat ini dengan tujuan untuk tetap mendapatkan peserta dan mengedukasi customer. Dan in parallel, kita akan brainstorm apa nih inisiatif lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan paying customer. Bisa jadi nanti kita bikin event lain. Bisa jadi juga kita mencoba untuk menggunakan strategi penjualan atau pemasaran secara online terlebih dahulu. Atau mungkin kita bisa partnering sama pihak lain yang bisa mempertemukan kita dengan paying customer. Selangkah selanjutnya adalah kita meminta masukan dan meminta keputusan dari atasan kita. Kalau atasan lo juga sebenarnya lagi pengen memberikan kesempatan lo buat bersinar atau tipe yang suka juga karyawannya speak up, dia bahkan akan nanya duluan. Kalau menurut kamu, saya mendingan pilih yang mana. Jadi, kalau kita minta masukan yang simple, kita tinggal bilang bahwa, Oke pak, itu opsi yang saya rasa bisa kita pilih. Menurut bapak, mana nih yang paling cocok dengan prioritas kita ke depannya. Tapi, kalau atasan lo nanya balik dan bilang, Oke, kalau menurut kamu, mana yang paling oke? Nah, disinilah saatnya kamu bisa ngomongin preference yang memang paling cocok dengan apa yang menurut lo benar. Sehingga pada akhirnya, lo nggak harus serta-merta mengikuti request awal yang diberikan sama atasan lo, tapi juga lo bisa come up dengan solusi yang lebih bagus lagi, dan juga mungkin sudah mempertimbangkan seberapa besar dampaknya terhadap eksekusi di lapangan. Sekali lagi, dengan kita berani untuk mengatakan tidak, dengan cara sistematis seperti ini, kita menciptakan situasi yang win-win, baik buat diri kita sendiri, atasan kita, maupun organisasi. Itu dia, tutorial singkat kali ini tentang gimana caranya mengatakan tidak, sama atasan ketika kita mendapatkan last minute request. Kalau lo pengen belajar tentang teknik lain tentang gimana caranya berkomunikasi di tempat kerja, lo boleh tonton video ini, di mana gue ngebahas tentang 5 langkah yang bisa lo lakukan untuk mempersiapkan presentasi ke atasan, atau video ini, di mana gue membahas tentang komunikasi asertif, komunikasi yang sangat efektif di tempat kerja. Kalau ada hal lain yang lo pengen gue bahas tentang komunikasi di tempat kerja, langsung lonceng komen di bawah supaya gue bisa bikin video lanjutannya. See you next time!